Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat sekalian Saya Nonobhanapi dari Ciamis Mendoakan Semua sahabat-sahabat Dimanapun anda berada mudah-mudahan Selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan mendapatkan Lindungan Allah SWT Dari segala mara bahaya Berkaitan kondisi terkini Yang terjadinya Wabah virus Covid-19 Yang melanda seluruh Permukaan bumi Dan berasal dari provinsi Hubei, Wuhan, China Tentu Bagi kita sebagai Seorang muslim Ada beberapa langkah dan Sikap yang harus Kita lakukan Bagaimana menyikapi permasalahan ini Yang pertama Secara akidah tentu kita harus meyakini Bahwa segala Sesuatu yang terjadi di muka bumi ini Tidak akan pernah terlepas Dari kehendak Allah Dan takdir Allah Makanya Kita harus meyakini bahwa Apa yang diciptakan oleh Allah Apa yang dikendaki oleh Allah Semuanya tidak ada yang batal Rabbana makholak tahada Baatilang subhanakapa kina Tidak akan pernah terlalu Begitu Allah jelas Terang beneran memberikan arahan Untuk itu Dengan datangnya virus Corona ini Tidak boleh kita Terlalu Galau Terlalu ketakutan Atau ketakutan yang berlebihan Tinggal kembalikan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita mampu Apa Hikmah dibalik ini Sehingga kita Sebagai orang beriman Mampu mengambil sikap Yang paling tepat Itu dari sisi Keyakinan kita Selanjutnya Yang kedua Berkaitan dengan Mewabahnya Virus Covid-19 ini Kita harus juga Meyakini Juga mengamalkan Apa yang menjadi arahan Rasulullah S.A.W. Dalam satu hadisnya Riwayat Imam Bukhari Rasulullah bersabda Iza samitum Atau munafi ardin Fala tadhuluha Wa idha wako afiha Wa antumbiha Fala tahrujuminha Seandainya kalian mendengar Wabah penyakit Yang melanda suatu daerah Maka kalian tidak boleh masuk Di dalamnya Dan seandainya Virus itu terjadi Pada suatu daerah Dan antum Kalian ada di dalamnya Maka kalian Tidak boleh keluar Dari tempat itu Itulah yang disebut Dengan Karantina Jadi dalam hal ini Kita sebagai seorang Mu'min Yang meyakini Tentang kepastian Kebenaran Sabda Rasulullah Rasulullah telah Memberikan gambaran Bahwa Seandainya terjadi Virus di suatu daerah Maka kita tidak boleh masuk Untuk itu Tahan Kita tidak boleh keluar rumah Dan orang-orang Yang sudah berada Di zona merah Virus corona Seperti yang ada Di Jakarta Dan daerah lain Yang sudah ditetapkan Oleh pemerintah Maka kita tidak boleh Mudik dulu Kalau kita sayang Diri kita Sayang keluarga kita Sayang Handai tolan Sahabat dan kerabat kita Karena itulah Ajaran Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Selanjutnya Yang ketiga Bahwa Rasulullah memberikan Gambaran La dororo Waladiroro Tidak boleh kita Memberikan madarat Dan tidak boleh kita Ditimpakan Madarat oleh orang lain Untuk itu Kita harus mendengar Arahan Para dokter Yang ahli Di bidang virus Juga anjuran Dari pemerintah Serta patwa Para ulama Berkaitan dengan Bahwa virus COVID-19 ini Menyebar Lewat Kerumunan orang Menyebar lewat Sentuhan kulit ke kulit Untuk itu Tahan dulu Bersalaman Dengan siapapun Apalagi Dengan orang-orang Yang datang Dari tempat Yang sudah ditetapkan Zomena merah Dampak Virus corona Maka Cara inilah Kita Sedang melaksanakan Anjuran Rasulullah Kita tidak memberikan Madarat kepada orang lain Dan kita juga tidak Ditimpakan madarat Kepada Dari orang lain Untuk itu Stay home Artinya Diam di rumah Adalah cara terbaik Kita Dalam rangka Meminimalisir Penyebaran Virus Corona ini Selanjutnya Yang ketiga Bahwa Apa yang harus kita Lakukan ketika kita Diam di rumah Tentu Hikmahnya banyak Pertama Orang yang terlalu sibuk Dengan duniawi Sibuk dengan pekerjaan Jauh dari Anak dan istri Saatnya kita Bermesraan dengan Anak dan istri Saatnya kita dekat Dengan keluarga Saatnya kita dekat Dengan orang tua Dan itu hikmahnya Yang kedua Bahwa Virus Corona ini Adalah Bagaimanapun Digerakan Diciptakan Disebarkan Hakikatnya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk itu Saat kita berada Di rumah Adalah saat Yang tepat Kita menjalin Kemesraan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saatnya kita Berkontemplasi Memikirkan Merenungkan Apa yang Telah dilakukan Kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apakah kita Banyak Bermasyid kepada Allah Atau kita Banyak bersendagurau Dan melupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena bisa jadi Ini adalah Ujian bagi Orang beriman Tetapi juga Ini teguran Bahkan adab Bagi orang-orang Yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk itu Diam di rumah Adalah cara terbaik Sesuai dengan Anjuran berbagai pihak Dan jadikanlah Ini sebagai tempat Kontemplasi kita Tadabur kita Berdekatan Berkholwat Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selanjutnya Tentu Ada banyak Pikiran Orang-orang yang Bagaimana berpikir Tentang memenuhi Kebutuhan Pokok kehidupan kita Disinilah Maka Di sekitar rumah kita Mari kita jadakan Jadikan Sesuatu yang bisa ditanam Tanamlah Yang kira-kira bisa panen Di umur 40 hari Untuk itu Banyak yang kita Dapat kita lakukan Di rumah kita Banyak yang kita Dapat kerjakan Di sekitar rumah kita Dan insya Allah Dengan cara itu adalah Cara terbaik kita Untuk membentengi diri kita Cara terbaik kita Untuk menyayangi diri kita Dan orang lain Dan cara terbaik Untuk meminimalisir Merbaknya COVID-19 Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjaga kita Dan semoga Allah Cepat menghilangkan Virus Corona ini Dipanggil ke Allah Kembali Atau Dikembalikan ke tempat asalnya Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton